Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Just&Co pada video kali ini saya ingin membahas penerapan OM pada penguat integrator atau integrator amplifier apa itu op-amp? silahkan simak dulu video kami tentang mengenal operational amplifier atau op-amp linknya ada pada deskripsi op-amp integrator adalah rangkaian penguat operasional yang melakukan operasi matematika integrasi op-amp integrator menghasilkan tegangan output yang sebanding dengan integral dari tegangan input misalnya jika sinyal masukan dari integrator berbentuk gelombang sinus maka akan menghasilkan sinyal keluaran yang berupa gelombang negatif kosinus op-amp integrator sering digunakan untuk mengubah bentuk sinyal beberapa bentuk sinyal yang dapat diubah dari integrator yaitu gelombang persegi menjadi segitiga gelombang sinus menjadi negatif kosinus dan gelombang segitiga menjadi sinus pada video sebelumnya penguat operasional menggunakan resentansi murni baik di input maupun di loop umpan balik untuk digunakan sebagai bagian dari penguat umpan balik positif atau negatif atau sebagai rangkaian tipe penambah atau pengurang kita dapat mengubah elemen umpan balik resistif murni dari penguat pembalik dengan elemen komplek bergantung frekuensi yang memiliki reaktansi seperti kapasitor berikut adalah rangkaian penguat integrator yang sebelumnya umpan balik ini menggunakan resistor sekarang diganti dengan menggunakan kapasitor pada saat awal tegangan input ini diberikan kapasitor dalam-dalam kondisi tanpa muatan sehingga nanti tanpa ada hanbatan maka arus maksimum akan mengalir melalui resistor input karena ada perbedaan potensial antara dua kaki tidak ada arus yang mengalir ke input amplifier dan titik X adalah bumi virtual yang menghasilkan output 0 karena impedansi kapasitornya pada titik ini sangat rendah rasio penguatan XC dibandingkan dengan RIN juga sangat kecil sehingga menghasilkan penguatan tegangan keseluruhan kurang dari satu ini mengikuti aturan rangkaian pengikut tegangan ketika kapasitor umpan balik mulai terisi karena pengaruh tegangan input impedansi perlahan meningkat sebanding dengan laju pengisiannya kapasitor mengisi pada tingkat yang ditentukan oleh konstanta waktu RC resistor kapasitor ini dengan simbol T atau dibaca Tau dari jaringan RC seri karena kapasitor terhubung antara input pembalik op-amp dan output op-amp yang sekarang jadi negatif tegangan potensial VC yang melintasi kapasitor perlahan meningkat menyebabkan arus pengisian menurun karena impendansi kapasitor yang meningkat hal ini menghasilkan peningkatan rasio XC dibandingkan dengan RIN yang menghasilkan peningkatan tegangan output RAM yang terus meningkat sehingga kapasitor terisi penuh pada titik ini kapasitor bertindak sebagai rangkaian terbuka yaitu menghalangi aliran arus DC rasio umpan balik kapasitor ke resistor input sekarang menjadi tak terbatas menghasilkan keuntungan yang tak terbatas seperti penguatan loop terbuka op-amp hasil dari penguatan tinggi ini akan mengakibatkan output dari penguat masuk ke saturasi saturasi terjadi ketika tegangan output amplifier berayun kuat ke satu rail supply tegangan atau yang lainnya dengan sedikit atau tanpa kontrol diantaranya laju di mana tegangan keluaran meningkat atau laju perubahan ditentukan oleh nilai resistor kapasitor dan konstanta waktu RC dengan mengubah nilai konstanta waktu RC ini baik dengan mengubah nilai kapasitor ataupun resistor waktu yang dibutuhkan tegangan output untuk mencapai saturasi juga dapat diubah jika kita menerapkan sinyal input yang terus berubah seperti gelombang persegi ke input penguat integrator maka kapasitor akan mengisi dan melepas sebagai respon terhadap perubahan sinyal input hal ini menghasilkan sinyal kuaram berupa gelombang gigi gergaji yang keluarannya dipengaruhi oleh konstanta waktu RC dari kombinasi resistor dan kapasitor karena pada frekuensi yang lebih tinggi kapasitor memiliki lebih sedikit waktu untuk terisi penuh jenis rangkaian ini dikenal dengan rem generator berikut adalah rumus tegangan keluaran dari op-amp integrator berikut adalah rumus game op-amp integrator semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih terima kasih terima kasih